assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau coba metik daun jantung pisang ya teman-teman saya juga udah ada bawa alatnya ini kita mau langsung aja coba kita mau langsung aja coba ya oh 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 ini teman-teman kita udah dapet ya ini namanya kalau di saya ini namanya jantung pisang gimluh ya tapi ini kalau di daerah Sumatera ini namanya jantung pisang simatu ya teman-teman coba kita bawa ke sini ya teman-teman jantung pisangnya kita bawa pulang ke rumah ya kita olah di rumah nanti ikuti terus teman-teman ya Nah ini teman-teman ini namanya jenis jantung pisang ambon ya kalau jenis jantung pisang ambon ini rasanya agak sedikit pahit jadi biasanya enggak dikonsumsi ya sama orang-orang pisang di sini nah teman-teman ini nah ini jenis jantung pisang ampiang ya pisangnya tuh kalau digigit agak-agak keras yang makai masih mentah ini bisa dikonsumsi ini teman-teman kita ambil aja ya Hai ini bisa nih udah kecil ya itunya udah hampir tua pisangnya nah teman-teman untuk menghilangkan batangnya kita akan merebusnya terlebih dahulu ya nah teman-teman sebelum kita rebus kita akan mencucinya terlebih dahulu ya supaya kita bisa digigit aja nggak hilang ya 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 nah teman teman ini jantung pisangnya udah empuk ya kita tinggal angkat tinggal kita angkat ya ini udah empuk airnya hitam banget ya teman teman nah teman teman ini jantung pisang yang udah saya rebus tadi ya tinggal saya iris mau saya jadiin bakuan ya atau bala bala kalau di kampung saya namanya ya kita coba ya teman teman nah ini teman teman saya mau mencampurkan semua bahan bahannya ya saya menggunakan tepung terigu saya juga menggunakan tepung maizena 2 sendok supaya lebih lebih kres ya bakwannya atau bala balanya saya juga disini ada penyedap rasa ada garam ada daun bawang juga nih untuk bumbu bumbunya kita campur semua ya nah teman teman waktunya kita akan menggoreng ya minyaknya juga ini udah panas nih kita coba dulu ya nah kita coba ya bismillahirrahmanirrahim perminyaknya bahkan terpanasan ini oke ini tecium baunya tuh enak banget ya teman teman nih bakwannya kita udah matang ya kita angkat nih satu per satu itu teman-teman Wow baunya harum ya Bang harum enak banget nih warnanya juga cantiknya temen-temen nih udah enggak kecoklat-coklatan ya cuman enggak agak enggak kuning ya bakwan jantung pisangnya sudah matang Hai nih saya juga ada cabainya ya tapi saya menggunakan cabai yang kecil-kecil ya ini namanya cabai jawa teman-teman kecil-kecil tapi pedesnya saatnya kita makan ya Nah teman-teman saatnya kita mencoba ya bala-bala atau bawaan jantung pisangnya nih nih kita coba wow silahulahmanirrohim rasanya gurih banget ya kita coba pakai Sabe kita coba pakai rawit rawitnya kecil tapi bikin pedes banget enak banget ya teman-teman saya udah habis banyak nih bisa sisain buat kameramu enak banget teman-teman wajib nyoba di rumah ya bahannya sangat mudah sekali gantung pisang Oke teman-teman video kita kali ini cukup sampai disini ya buat teman-teman yang selalu mendukung terima kasih atas dukungannya buat teman-teman juga yang baru menemukan senang kami ya berkopitualan tolong dukungannya jangan lupa di subscribe di like di komen juga ya terima kasih Assalamualaikum